selamat menikmati oke teman-teman ya disini Bayesan sedang berada di lahan Bayesan ini lahan Bayesan yang disini Bayesan budidaya CMK ya CMK Genio ini yang sekarang tepatnya usianya adalah 103 HST 103 hari setelah pindah tanam teman-teman ya dan ini kemarin dipetikan yang ke 9 teman-teman Alhamdulillah kemarin dipetikan yang ke 9 dapat 60 kg dipetikan yang ke 6 untuk harga terus terang Bayesan belum update tapi petikan kemarin 24 ribu teman-teman ya 6 hari yang lalu karena disini memang Bayesan petiknya 3 hari sekali nah untuk di kesempatan video kali ini yaitu untuk di lahan CMK ini ini lahan luasan 700 meter persegi atau kalau diubinkan kalau di daerah Bayesan itu 50 hubin teman-teman ini masuk tanaman sekitar 1550an dengan kapasitas plastik musanya ya habis 1 roll 1 roll kurang sedikit teman-teman nah di kesempatan video kali ini di 103 HST ini ya Bayesan akan melakukan pemupukan pada CMK Genio ini ini pemupukan bisa dikatakan apa ya di masa panen ya bisa dikatakan seperti itu teman-teman karena ini memang biasanya Bayesan tanam CMKI itu pokoknya ketika masa panen bunga tetap stagnan stagnan itu maksudnya bagaimana ya dia akan berhenti sejenak dia akan berhenti sejenak tidak akan berbunga kalau buah jabanya belum habis atau kira-kira tinggal sedikit nah ini CMK Genio ini teman-teman ini dari masa panen 1, 2, 3, 4, sampai 9 yang kemarin bunganya tetap bermunculan ini bunganya tetap bermunculan teman-teman kalau dilihat dari buah ini masih banyak buahnya teman-teman ya tuh buahnya masih banyak ini buahnya serius masih banyak teman-teman ini bandar sambil patah seperti itu karena memang buahnya rendah sekali buahnya masih rendah sekali teman-teman ini bisa dilihat ya ini bunganya terus jadi memang mungkin ini keistimewaan CMK Genio atau memang tanahnya terlalu subur kalau predisipasi memang tanahnya teman-teman tanahnya ini memang subur sekali karena memang lahan bekas sawah kalau dikirakan itu lahan bekas sawah dibikin bedan paling bagus dengan catatan yang apa namanya pas olah lahan tanahnya betul-betul kering setelah kering baru diolah lahan itu seperti itu nah di kesempatan video kali ini itu untuk pembukaan masa panen atau tujuan utamanya lah ya tujuan utamanya adalah untuk mencegah kerontokan bunga-bunga cabai yang seperti ini pokoknya pupuk yang harap diaplikasikan di masa panen untuk mencogah kerontokan dan nanti untuk ini kan masih belum rata teman-teman masih ada yang seperti ini baru bermuncuran ada yang baru seperti ini dan nanti untuk pelebat buahnya Abbasan akan update lagi Abbasan akan semprot insya Allah besok melakukan pemanenan berarti insya Allah di 105 HST insya Allah teman-teman Abbasan akan pupuk untuk melepatkan bunga cabainya di bunga yang kedua oke ya selesai di bunga yang kedua dan kesempatan kali ini pokoknya Abbasan bertujuan untuk pupuk masa panen dan juga untuk mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai oke ikuti terus insya Allah bermanfaat jadi jangan di skip tentunya biar tidak kalian paham dan share videonya jika nanti bermanfaat bagi para petani pemula khususnya teman-teman oke ikuti terus oke teman-teman ya langsung kita racik disini seperti biasa ada Bamingun yang membantu pekerjaan-pekerjaan di setiap harinya tentunya untuk di pemupukan kali ini oke yang pertama kita racik teman-teman coba Bamingun pupuk yang pertama ini NPK nah NPK nya disini biasanya menggunakan NPK Ponska dan teman-teman boleh menggunakan NPK Ponska Ponska yang subsidi Ponska yang non-subsidi ataupun NPK yang lain seperti NPK Blower ataupun NPK Winner ya terserah teman-teman intinya NPK nitrogen pospa dan juga kalium itu kandungannya tinggal cari di daerah teman-teman semua yang mudah didapat pupuknya yang penting NPK nah saran biasan kalau untuk di masa-masa seperti ini tinggi yang akan K ya seperti blower blower maksudnya NPK Winner yang kandungannya 20 kalium itu bisa itu saran itu lebih bagus tapi jika menggunakan NPK Ponska juga tidak apa-apa tidak kalah yang penting pupuk pelengkapnya oke itu dikasih 2,5 oz per 20 liter teman-teman atau 1 gelas biasanya biasanya menggunakan jerigen yang 25 liter ya ini jerigen 20 liter pokoknya dikasih 1 gelas sekitar 250 gram ya atau 2,5 oz kalau pakai yang 25 liter bisa dikasih 3 oz atau 300 gram per 25 liter nah untuk pupuk pelengkapnya jangan lupa disini biasanya menggunakan pupuk KNO 3 putih yang tinggi akan kandium itu dikasih 9 teman-teman 9 sendok makan per serigen 20 liter ya kalau menggunakan serigen 25 liter bisa menggunakan 9 atau 10 sendok makan per 25 liter teman-teman oke maaf ya karena disini agak kurang sehat teman-teman oke disini beliangnya untuk NPKnya terserah teman-teman memgunakan NPK PONSKA ataupun NPK grower NPK Wino terserah pokoknya yang penting NPK teman-teman nitrogen fosfat dan juga kalium kandungannya itu nah yang penting itu pupuk pelengkapnya bisa menggunakan KNO3 putih bisa menggunakan KCL bisa menggunakan pupuk ZK yang tinggi akan kalium ya kalau untuk ini kandungannya nitrogennya ada kira 13% ada kaliumnya sekitar 45% jadi memang ada kandungan nitrogen dan nitrogen juga dibutuhkan di masa panen seperti ini untuk proses pembesaran buah teman-teman ya untuk proses pembesaran buah cuman dengan takaran yang sedikit tidak banyak makanya basen menggunakan sosok KNO3 putih karena memang mengandung nitrogen juga untuk pembesaran buah dan kaliumnya tentunya untuk mencegah kerontokan bakal bunga dan juga buah teman-teman nah kalau menggunakan pupuk KCL juga bisa tinggal sehari dikasih sekitar 250 gram per 20 liter air kalau 25 liter air bisa dikasih sekitar 300 gram per 25 liter air ya sama-sama kandungannya tinggi kalium teman-teman itu bagus dipupuk di masa panen untuk memperbaliki kualitas buah untuk mencegah kerontokan bunga dan juga buah dan juga memperkuat batang tanaman ya seperti itu basen ulangi untuk 20 liternya dikasih 2,5 oz NKNO3 putihnya dikasih 9 sendok makan ya ini sambil nunggu siap nanti bisa lanjutkan karena biar durasinya tidak terlalu panjang teman-teman oke kita lanjutkan teman-teman ya ini untuk tinggal takaran per pohonnya ini untuk takaran per pohon teman-teman bisa aplikasikan pemupukan yang tadi sudah dirasik pupuknya itu dikasih sekitar 100 mili per pohon ya 100 mili per pohon teman-teman nah kebetulan menggunakan jirigen kosor itu jadi tidak bisa tepat pokoknya hanya kira-kira sekitar 100 mili per pohon teman-teman ini sambil nanti di sama bangunan sekalian di praktekkan untuk pemupukan di masa panen ya yang jelas untuk yang pertama basen ulangi untuk menjegah kerontokan bunga pada tanaman sapa dan juga memperbagi kualitas buah ya ya memperbagi kualitas buah dan juga memperkuat batang tanaman itu fungsi kalium yang sangat pokok kalau kita jabarkan fungsi kalium itu sangat banyak sekali untuk tanaman teman-teman ya jadi tidak mungkin dibahas secara detail nah oke kira-kira 100 mili dari sana biar kelihatan ya kira-kira teman-teman ya punya kira-kira 100 mili per pohon coba stop nah kira-kira segitu nah oke nah stop nah kira-kira segitu teman-teman jadi basen ulangi untuk pemupukan di masa panen pokoknya yang harus teman-teman aplikasikan yaitu pupuk yang tinggi akan kalium tinggi akan kalium untuk NPK-nya bebas bisa menggunakan NPK-ponska yang subsidi ataupun pupuk yang non-subsidi yang penting pelengkapnya yaitu KNO-3 putih ataupun KCL ataupun pupuk ZK yang tinggi akan kalium teman-teman ya seluruh basen katakan tinggi akan kalium di masa panen itu untuk menjaga kerontokan bunga pada tanaman ininya seperti itu nah bisa dilihat dari sini pokoknya tanaman cabenya walaupun masa panen bunganya tetap berlanjut nah besok akan melakukan pemupukan penyemprotan penyemprotan untuk melepaskan bunga cabai teman-teman oke jelas jika ada yang kurang jelas masalah pemupukan kali ini bisa ditanyakan saja di kolom komentar insya Allah besok akan respon dengan cepat dan tentunya jika video ini bermanfaat sekali lagi share videonya dan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel isen petani mudah semakin berkembang dan tentunya bagi yang sudah subscribe besok doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancara dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup segini dari pesan selamat datang di Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati